Kecelakaan beruntun melibatkan sebuah truk fuso dan empat sepeda motor terjadi di jalur Gekbrong Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Kamis 21 Desember 2023. Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat itu mengakibatkan pengedara motor tewas, dua orang kritis, dan sejumlah orang lainnya luka-luka. Menurut Kepala Unit Gakumdusat Lantas Polres Cianjur, Inspektur 1 Hadi Kurniawan, peristiwa ini bermula saat truk fuso melaju dari arah Sukabumi. Ketika sampai di lokasi kejadian, truk menabrak beberapa kendaraan, rumah, dan kios hingga ambruk. Pendataan polisi, satu orang tewas, dan dua orang lainnya kritis. Sementara itu, terdapat seorang bayi yang diketahui selamat dalam kecelakaan tersebut. Bayi yang berusia tiga pekan ini selamat bersama sang ibu yang keluar dari kios sesaat sebelum terk fuso bermuatan galon itu menghantam. Namun, ayah dari sang bayi mengalami luka dan patah di bagian kaki sehingga harus dirawat di rumah sakit. Ahmad, seorang warga setempat mengatakan, sebelum truk menabrak rumah dan kios di sekitar lokasi, terdengar suara dentuman keras. Ahmad yang saat itu sedang berbelanja di warung yang tak jauh dari lokasi tabrakan, melihat sejumlah pengendara sepeda motor terkapar di jalan. Ada pun untuk penyebab kecelakaan masih dalam pengelidikan polisi. Sampai jumpa di video selanjutnya.